Oke, satu lagi, oke silahkan Pak Supaya apa-apa jinansasi tidak terjadi Daerah-daerah yang dilakukan penambahan itu memang akhirnya tidak mungkin lagi untuk ditempati Atau dijadikan sebagai lahan yang, apa namanya ya, yang produktif untuk masyarakat tinggal secara umum Artinya saya sangat sepakat dengan Pak sampaikan tadi bahwa sebenarnya ketika tambang habis Utamanya adalah bagaimana meningkatkan kejaderaan Nah, sebenarnya menurut saya adalah, saya sangat tertarik sebenarnya ketika penyebangan ini Pengelolaan sumperdayanya juga pengelolaan keuangan Untuk berhasilan hidup sumber dan manusia adalah dengan memiliki visi, perkataan yang disetujui oleh semua pihak Sehingga layak-layak dari situ maka selama tambang running Dia juga ditinggirkan sementara kapital jinansasi Rakyat hanya dihubungi, 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 dihubungi Pemerintah bicara tentang 10% saham dari pre-port setelah dibeli oleh Inalu, terus ke kita Nah, tadi Pak sudah singgung tentang resources kapital Jadi semua sumber daya alam yang ada di area pertambangan itu harus dihubungi dalam kapital Sehingga itu menjadi investasi orang Papua, investasi pemerintah provinsi Papua menjalankan pertambangan Kita melihat seperti dalam pembaharan bahwa Apakah mak seperti yang dihubungi tadi dua waktu ketiga Pemberhentikan pertambangan terlokasi itu Memang menjadi masyarakat itu dengan cara hidup dan tinggal di masyarakat yang dihubungi Saya mau bertanya kepada beberapa materi tentang Tadi beberapa penjelasan bahwa Ketika Bapak datang ke populer Pemanggian Terima kasih Terima kasih